Wah, tahu busuk yang direndam menggunakan formalin, saat sudah digoreng jadi bagus lagi, keren banget Dengan menggunakan tahu busuk dan cabai busuk yang direndam menggunakan formalin, aku bisa menjual tahu gejrot harga 5 ribuan Tapi untungnya tetap banyak, keren banget nih, lihat aja mulai besok aku jualan tahu gejrot busuk ini dan pasti akan mendapatkan kasih sayang lagi dari ibu Tahu gejrot, tahu gejrot, tahu gejrotnya Pak Subro, ayo dibeli tahu gejrotnya Pak Ibu, dibeli tahu gejrotnya Pak Subro Hada, jualan begini banget ya, sepi, apa yang salah ya dari jualanku ini, padahal dulu jualanku rame, apa karena aku menaikkan harga ya Ya mau gimana lagi, kalau gak naikin harga juga ya gak ada mah, boncos, jualan cuma dapet capeknya doang, gak bakal dapet untung Terus gimana ya, yaudah deh, coba keliling lagi Tahu gejrot, tahu gejrot, tahu gejrotnya Pak Subro, dibeli tahu gejrotnya Bapak Ibu Pansip, tahu gejrotnya nih Pak, dibeli dong Pak Eh eh, boleh deh Pak Subro, saya lagi pusing juga nih, kayaknya seger kalau makan tahu gejrot yang pedas banget Siap, saya buatin dulu ya yang ekstra pedas pokoknya Nah, bumbunya udah jadi, tinggal potong-potong tahunya deh Setelah itu, tuangin bumbunya ke atas tahu Ini Pansip, tahu gejrotnya, selamat menikmati ya Huh, kayaknya sih seger banget nih Pasti dong Pansip, asem pedas bikin melek Om nyam nyam nyam, huh, huh, mantap tahu gejrotnya Huh, huh, enaknya, mantap banget pokoknya Huh, huh, nih udah habis, jadi berapa? 20 ribu aja Pansip Oh, jadi 20 ribu ya, mahal banget deh Biasanya saya beli tahu gejrot mah, cuma goceng perasaan Ya, 5 ribu mah cuma dulu Pansip, sekarang bahan-bahan lagi pada naik Makanya saya naikin juga harganya, kalau nggak dinaikin mah saya rugi banget ini Oh, gitu ya, yaudah deh, gimana kamu aja, ini uangnya 20 ribu Penglaris, penglaris, semoga jualanku hari ini laris manis semanis aku, amin Lanjut keliling lagi, ah Tahu gejrot, tahu gejrot, tahu gejrot, tahu gejrot pak su bro, rasanya enak Bisa request tingkat kepedesan sesuka hati Tahu gejrot, yoo, yang lagi pusing, yang lagi ngantuk, yang lagi mumet Makan tahu gejrot, solusinya Gimana pak, jualan bakso akhir-akhir ini pak Ya, alhamdulillah sih pak, penghasilan mah masih lancar aja, kayak biasa lah, cukup Alhamdulillah, alhamdulillah itu pak, saya mah boro-boro, lagi kurang banget nih Bahan-bahan di pasar lagi pada naik semua Oh, iya, emang cabai lagi naik harganya Makanya bakso saya aja yang biasanya 15 ribu jadi 17 ribu Tahu gejrot saya mah, saya naikin harganya Dari 5 ribu nih, ke 20 ribu Ya, mau gimana lagi pak, semua bahan-bahan pada naik Apalagi cabai nih, aduh Ya, panas aja sepi pak subro Orang-orang juga mikir, daripada makan tahu gejrot 20 ribu Mending makan baso atau nasi padang lah Tapi kalau nggak gitu, mana mungkin saya bisa dapat untung Cabai aja sekarang per kilo udah di atas 100 ribu pak Ya, emang sih, tapi lebih baik untung tipis dan lancar Daripada untung banyak tapi serut Hah, yaudahlah pak, itu emang cara jualan saya Jadi nggak bisa disamain sama orang lain Iya sih pak, saya emang cuma ngasih tahu aja Daripada bapak nggak lahancar loh jualannya Hmm, iya juga sih Hah, yaudahlah, nanti saya pikirin lagi deh Gimana baiknya buat usaha saya ini ke depannya Oh, jadi ini anaknya si Dukunmen itu Kayaknya boleh juga nih Aca-ca, dia ini udah diwarisi kekuatan oleh Raja Iblis Makanya, dia akan menjadi orang yang sangat kuat Aca-ca, bahkan dia dipersiapkan untuk melawan orang tua kandungnya sendiri Bisa nggak nggak usah sebut-sebut lagi nama mereka Aku Dukunboy, sang putra mahkota dari Raja Iblis Berjanji akan menegakkan kejahatan dimanapun sampai kapanpun Aku tidak akan mempedulikan orang itu siapa Yang penting kejahatan harus menyebar di seluruh penjuru negeri ini Hahaha Aca-ca, paduka Dukunboy Kapan kau akan terjun ke dunia si Pira Untuk menebarkan kejahatan lagi Jika saatnya sudah tiba, Dukunboy akan muncul Dukunboy akan menghancurkan seluruh orang yang berbuat baik di negeri si Pira Bocah kemarin sore gayanya udah selangit Hei, kamu harus hebat dulu Baru bisa melakukan itu Coba sekarang, saya ingin melihat Sudah sejauh mana kekuatanmu itu Apakah kamu sudah siap untuk menjadi pahlawan kejahatan Dasar anak kecil yang terlalu kepedean Jangan panggil aku anak kecil, Mahlampir Aku bisa membuat kamu kehilangan nafas hanya dengan satu gerakan aja Hahaha Aca-ca, Mahlampir Dia ini sudah dilatih oleh Raja Iblis Sejak bayi Sudah pasti dia ini hebat lho Aca-ca A-ah Memalukan Sudahlah aku mau pergi ke negeri si Pira dulu Mencari orang-orang sesat Aku sudah mencium bau-bau orang yang mudah untuk disesatkan Tapi aku belum bisa melihat dia Aca-ca, Mahlampir Memangnya orang seperti apa yang mudah untuk disesatkan? Orang-orang yang merasa berputus asa sangat mudah untuk disesatkan Selain orang-orang yang merasa berputus asa Orang yang serakah juga sangat mudah untuk disesatkan Tapi orang-orang kepepet juga gak kalah mudah sih untuk disesatkan Aca-ca 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 Solusi sama kamu Solusi apaan sih? Solusi atas masalah yang sedang kamu hadapi Aku tahu jualanmu sepi kan karena harganya mahal Lah kok, kok Nenek tahu sih? Aku kan orang pintar, makanya aku tahu Iya nih Nenek, sepi banget jualan saya Semua bahan mahal Saya gak bisa jual dengan harga murah jadinya Gak laku deh Dari pagi saya jualan cuma dapat Rp20.000 aja Pasti nanti di rumah saya dimarahin sama istri saya Udah, jangan nangis Malu udah tua Mana cowok, masa nangis Nih dengerin ya Kalau kamu mau untung jualan jangan pakai bahan-bahan yang bagus Pakai aja cabai busuk sama tahu yang kamu beli yang udah busuk Loh, kalau cabai busuk sama tahunya busuk gimana dong nanti orang-orang tahu Ya, kamu gak usah pusing Kamu tinggal rendam saja tahu sama cabainya pakai formalin Nanti juga pasti bagus lagi kok Loh, Nek, ini kemana dah? Kok bisa nyilang? Wah, tapi emang bener apa ya? Bakal bikin untung Coba deh praktekin Semoga aja besok laris ya Aku pulang dulu deh Paling di rumah juga nanti dimarahin sama si ibu Assalamualaikum bu, bapak pulang Waalaikumsalam Mana uangnya? Ibu mau beli baso Hari ini bapak cuma dapat 20 ribu aja bu Apa? 20 ribu? Bapak ngapain aja sih pak? Jualan kok cuma dapat 20 ribu? Gak laku bu, hari ini cuma laku satu porsi aja Bapak ini jadi suami gak becus banget sih Udah mah pincang, jelek Masa iya sih? Sehari cuma kasih uang 20 ribu Uang 20 ribu? Cukup apaan coba? Huh, gak guna banget Berhubung bapak hari ini cuma bawa uang 20 ribu Bapak gak boleh makan hari ini Gak apa-apa bu Hari ini ibu bisa ngomong kayak gitu sama bapak Tapi bapak pastikan Besok ibu bakalan sayang sama bapak Bapak janji bakalan bawa uang yang banyak Sekarang waktunya bikin tahu busuk dan cabai busuk Untuk jualan tahu gejrot Cabai busuk dan tahu busuk masih bisa digunakan kok Mau tau kan caranya gimana? Pertama rendam semua tahu mentah ini menggunakan formalin Cabainya juga ya Jangan lupa untuk direndam menggunakan formalin Setelah itu mari panaskan minyak untuk menggoreng tahu Nah, tahu dan cabainya beneran jadi bagus kan? Mari goreng tahunya sampai kering Kan tahu gejrotnya pakenya tahu goreng bukan tahu mentah Wah, tahu busuk yang direndam menggunakan formalin Saat sudah digoreng jadi bagus lagi Keren banget Dengan menggunakan tahu busuk dan cabai busuk Yang direndam menggunakan formalin Aku bisa menjual tahu gejrot harga 5 ribuan Tapi untungnya tetap banyak Keren banget nih Lihat aja mulai besok Aku jualan tahu gejrot busuk ini Dan pasti akan mendapatkan kasih sayang lagi dari ibu Aduh anak pusing banget nih Anak mau cari yang putus-putus asem gitu Ah, kayaknya enak nih seger Tapi apa ya? Tahu gejrot, tahu gejrot pedes nampol Pak Sugeng Murah Maria cuma 5 ribu Ayo, Fosobro Sini-sini Anak mau beli tahu gejrot ente Iya, iya Ustadz men Mau berapa porsi? Falahnya lagi fusing banget nih Anak beli 2 bongkos ya Anak mau makan di warungnya Ucin nih Pedes banget nih Enak nih Siap Ustadz men Bentar saya buatin dulu ya Nih Ustadz men Tahu gejrot 10 ribu ya Dua porsi Oke-oke nih uangnya makasih ya Harus manis Jadi gak sabar nih mau kalun-alun Pasti bakalan rame lagi nih yang beli Lanjut dagang A Tahu gejrot, tahu gejrot Tahunya Pak Subro Ayo dibeli tahu gejrotnya Pak Subro nih enak Harganya murah meriah 5 ribu aja Turun harga Sebelumnya kan 20 ribu Tahu gejrot, tahu gejrot Dibeli Hanya 5 ribu aja Bisa request pedas sepuasnya Ayo dibeli Dibeli Bang, saya mau beli Dantahu gejrotnya Pakai 20 cabai ya Siap Saya buatin dulu ya Bentar Nah ini tahu gejrotnya 5 ribu ya Selamat menikmati Wah makasih Ini mah enak banget Rasa tahu gejrotnya Dengan harga 5 ribu mah Puas banget Dapetin kualitas rasa begini Ya pastilah Saya kan mengutamakan kualitas Masalah keuntungan mah Nomor 2 Keren-keren Ini mah Tahu gejrotnya enak banget loh Jangan lupa pada beli yang banyak ya Oh gitu ya Yaudah Kalau gitu saya beli 10 porsi ya Assalamualaikum Kemencian lihat ini Ayo bawa evah Hayah Apa itu Ustadz men Ini hanya mau tahu gejrot Enak kalau siang-siang Makan yang pedas-pedas gini loh Weh cobain ya Weh 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 Enaknya Yaudah Ayo Ustadz men Kita ulang makan yuk Bismillahirrohmanirrohim Oh Hayah Pedas banget Ustadz men Pedas Ya ini fokus banget Ana Ana gak suka deh Fokus banget Aduh Aduh Ana mau ee Bentar Weh weh sangat pelan Weh mau ee dulu ya Ustadz men Weh mau ee Oke oke Tapi Ana dulu ya Ana mau ke kamar mandi juga Soalnya ini juga kebelet Aduh Hayah Oe dulu ya Ustadz men Weh juga kebelet ini Tuh bu Uangnya Banyak kan sekarang mah Wah baru Kalau kayak gini Namanya suami ibu Keren pak Ibu suka Yaudah bu Itung uangnya ya Bapak mau mandi dulu nih Kita makan di luar ya bu Hayah Siapa nih Olang yang jualan Tau gajlot Oe Gak berhenti-berhenti nih Mau ee Jadinya Ustadz men Apa mungkin itu Fak Sovro Gak jujur ya Jualannya Niatin aja Siapapun yang jualan sesat Oe doain Kena ajab Amin Pak kok bisa sih Bapak dapet uang yang banyak pak Ya bisa lah bu Bapak jualnya pake tahu dan cabai busuk Makanya bapak bisa dapet uang yang banyak Oh pantas aja Tapi gak apa-apa deh Ibu gak peduli Yang ibu peduliin Cuma uang yang banyak Loh-loh bu Kok banyak cabai begini sih bu Iya pak Aduh Aduh pak Mata ibu perih pak Perih duh Sama bu Bapak juga matanya perih bu Ini gimana bu Tolong Tolong Pak Apaan nih pak Bau banget Ini mah baunya kayak bau tau busuk bu Ah Gak lucu banget sih pak Masa iya sih Baru aja mukaya udah kena ajab Bapak juga kesel nih bu Padahal bapak baru ada niatan buat beli mobil Eh malah kena ajab Tolong Tolong Siapapun tolong saya Tolong Hahaha Kalian tidak akan bisa lari dari azab kalian Akulah monster tahu busuk Kalian harus membayar perbuatan jahat kalian Rasakan ini Aaaaaah Nyam 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 yam nyam nyam enak nya Lihat saja dunia ini tidak akan berpihak pada kejahatan Ho, ho, ho.